Rangkaian smartphone terbaru daripada OPPO, yaitu OPPO Reno13 dan juga OPPO Reno13 Pro sudah resmi rilis pada Senin 25 November 2024 lalu di Cina. Kini, spesifikasi dan juga harga ponsel OPPO Reno13 Pro telah terungkap lebih awal melalui daftar sertifikasi TENA dan katalog produk Cina Telekom. Informasi yang beredar mencakup spesifikasi lengkap kedua perangkat tersebut. Menarik perhatian para penggemar teknologi di seluruh dunia. Penasaran apa saja kelebihan maupun kekurangan daripada OPPO Reno13 Pro? Dan berikut ini admin berikan kelebihan maupun kekurangan daripada OPPO Reno13 Pro yang berhasil tim forum gadget rangkung. Yang pertama yang dibekali dengan layar lengkung mikro amulet yang luas dan juga tajam. OPPO Reno13 Pro hadir dengan layar lengkung 1,5K mikro amulet berukuran 6,83 inci yang menambahkan resolusi Quad HD Plus dengan refresh rate 120Hz dengan tingkat kecerahan maksimum 1200 nits. Ini menjadikan tampilan visual yang halus dan juga tajam. Dengan aspek rasio 20 banding 9, layar tersebut menghasilkan layar yang luas dan juga tajam maka dipastikan kegiatan multimedia, multitasking maupun bermain game bakal memanjakan mata kamu. Untuk kelebihan yang kedua yang ini dibekali dengan performa gahar pada OPPO Reno13 Pro. OPPO Reno13 dan juga OPPO Reno13 Pro ditukung dengan prosesor Dimensity 8350 Octa-Core dengan 3,35GHz GPU Mali-G615MC6 GPU dengan OPPO X1 Network Chip. Memberikan performanya yang gahar, terutama dalam menjalankan game-game berat seperti PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Meski nanti saat masuk ke pasar Indonesia, apakah chipset ini bakal dibawa atau diganti dengan chipset yang lain? Kita tunggu informasi selanjutnya. Untuk kelebihan yang ketiga yang ini dibekali dengan kamera telephoto 50MP. Untuk kebutuhan fotografinya sendiri, OPPO Reno13 Pro dibekali dengan kamera depan sebesar 50MP serta triple kamera di bagian punggung. Yaitu lensa utama 50MP dengan OIS, 8MP kamera ultrawide dengan AIS, dan juga 50MP kamera telephoto OIS dengan zoom optik hingga 3,5x. Perangkat ini menjalankan Android 15 dengan antarmuka ColorOS 15 dan memiliki fitur memindai sediak jari dalam layar serta IR Blaster untuk mengontrol perangkat elektronik kamu. Kelebihan yang keempat, yang ini dibekali dengan sertifikasi IP rating IP68 atau IP69. Smartphone ini sudah bersertifikasi IP68 atau IP69, menandakan ketahanan ponsel terhadap debu maupun air pada level yang lebih tinggi. Ini merupakan pelindungan terbaik untuk sebuah smartphone kelas mid-range, mengingat beberapa smartphone di kelas harga yang sama belum tertutup kali dengan sertifikasi IP rating sebesar itu. Sedangkan untuk kelebihan yang kelima, yaitu berbekal RAM besar. OPPO Reno13 Pro akan tersedia dalam varian RAM 12GB atau RAM 16GB LPDDR5X dengan media penyimpanan internal masing-masing 256, 512, dan juga 1TB UFS 3.1. Ponsel dengan RAM 16GB adalah kapitas RAM yang sangat besar dan mampu membuat kinerja ponsel terasa lebih cepat, terutama dalam menjalankan aplikasi secara bersamaan. Dan berbekal penyimpanan internal sebesar 1TB sangat nyaman untuk menyimpan berbagai macam file foto, video, maupun game. Sedangkan untuk kelebihan yang terakhir daripada OPPO Reno13 Pro, yaitu berbekal baterai jumbo. Sedangkan dari segi penyimpanan dayanya, perangkat ini ditukung dengan baterai sebesar 5600 mAh dengan pengisian cepat 80W dan juga pengisian nirkabel 50W. Dengan kapitas baterai sebesar itu, dipastikan kegiatan multitasking bakal bisa dilakukan dalam waktu yang cukup lama, sedangkan untuk pengisian ulangnya bisa dilakukan dalam kurun waktu yang lebih cepat. Sedangkan untuk kekurangan daripada OPPO Reno13 Pro, yaitu tidak adanya slot kartu microSD. Salah satu kekurangan utama daripada OPPO Reno13 Pro 5G, yaitu absennya slot kartu microSD. Artinya, pengguna harus puas dengan penyimpanan internal bawaan sebesar 1TB. Namun tidak perlu khawatir, karena kapitas ini sudah terbilang besar. Bagi mereka yang memiliki kebutuhan penyimpanan ekstra seperti fotografer maupun pembuatan konten, ini masih bisa dibilang cukup oke. Pilihan lain adalah menggunakan layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive, namun solusi ini memiliki keterbatasan tersendiri. Dan itulah informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada OPPO Reno13 Pro yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.